berjumpa lagi selamat datang di channel pak ipin kali ini kita akan bahas suatu masalah yang kecil tapi sebenarnya gak bisa dianggap kecil ya apa itu? seringkali ketika kita menyanyikan lagu yang mengandung lirik Indonesia banyak dari teman-teman atau peserta yang menyanyi itu menyanyikan dengan Indonesia dengan huruf vokal e bukan dengan i ya dengan e kenapa bisa seperti itu? nah mari kita kupas stay tune di channel pak ipin jangan lupa klik like subscribe share ke teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini dan jangan lupa tetap sehat jadi seringkali di lapangan kalau kita bernyanyi bersama-sama ya kita sering dengar tuh lirik-lirik lagu nasional ketika tiba giliran harus menyanyikan lirik Indonesia sering terdengar teman-teman kita atau mungkin bahkan kita sendiri menyanyikan dengan Indonesia itu kenapa ya pak ipin? nah jawabannya seperti ini sebenarnya vokal e itu secara ruang resonansi itu sangat kecil seperti ibaratnya kalau gitar itu gitar yang kecil yang kencerung beda dengan gitar yang gede gitar akustik yang besar itu suaranya pasti lebih kenceng yang yang gede daripada yang kecil ya kan? yaitulah ketika kita mengucapkan vokal e dan e jika diadu maka akan lebih terdengar suara yang keras lebih terkenal e ya contohnya kan ketika lagu rock gitu ya aku disini gitu dibandingkan aku disini nah e nya itu kan jadi lebih mempunyai gemah yang punya resonansi yang tabung yang lebih gede itu lah ibaratnya gas itu kalau yang i itu 3 kg yang melon itu kalau yang e itu yang yang dulu yang biru yang gede itu ya berapa kilogram itu ya nah itu jadi tabung resonansi di dalam tubuh kita itu untuk memproduksi suara yang keras kan kita itu sering sih apa ya ya dulu banyak orang nyanyi yang keras yang lost nyanyi yang keras itu kayaknya terpatri dalam bawah sadar alam bawah sadar kita bahwanya itu yang baik itu ya itu gak sadar ternyata membentuk karakter gitu loh ya nah harus-harus kita luruskan mulai dari sekarang lalu bagaimana solusinya Pak Ipin kalau memang harus ketemu dengan lirik yang mengandung kata i contohnya Indonesia supaya tidak jadi Indonesia bagaimana? terutama untuk lomba-lomba yang punya penilaian ketat terhadap lirik atau artikulasi nah ini akan sangat mengurangi nilai ya Bapak Ibu ya mengurangi nilai ya teman-teman semuanya jadi harus kita akali bagaimana dengan cara bagaimana solusinya mengakali hal tersebut nah saya punya tipsnya ini ketika saya melatih ibu-ibu dalam bernyanyi itu di depan huruf vokal kita taruh huruf H huruf H itu fungsinya untuk apa? yang pertama huruf H itu fungsinya untuk satu menyamakan warna suara atau karakter suara jadi sama jadi tidak kedengaran ini yang ini si A, si B, si C itu tidak jadi kedengaran jadi suaranya akan padu atau istilah jawanya itu kempel atau jadi satu gitu ya padu jadi satu kalau ada yang cempreng, ada yang kecil, ada yang lebar itu kan tidak padu, tidak sama bisa dideteksi oh ini suaranya bu ini, oh ini suara si C, oh ini suaranya si A itu berarti gagal, kalau nyanyi paduan suara atau nyanyi vokal group bersama-sama seperti itu berarti gagal yang bagus adalah yang padu nah huruf H di depan huruf vokal itu mutlak diperlukan untuk membuat suara menjadi lebih padu atau tidak bisa dibedakan lagi si A, si B, si C nah fungsi yang kedua adalah menambah ruang resonansi yang lebih lebar dan lebih besar coba contohnya ya, contohnya Indonesia dengan Indonesia Indonesia besar mana? nah gemanya ruangnya kan jadi lebih besar yang pakai H Indonesia ya misalnya lagu apa sih? Indonesia jadi lagu kebangsaan kita ya Indonesia dibandingkan dengan Indonesia Indonesia gemanya lebih besar yang pakai H seperti itu solusinya bagaimana dengan vokal I tapi tetap menghasilkan power yang kuat ya jadi tidak dirubah menjadi E tolong itu disebarkan ke orang-orang yang membutuhkan informasi seperti ini nah itu saja tips dari Pak Ipin kali ini semoga bermanfaat jangan lupa saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Pak Ipin supaya lebih banyak orang-orang yang mendapatkan pencerahan seperti ini dan share ke teman-teman Anda yang membutuhkan informasi ini jangan diterangkan sendiri ya karena disini referensinya nanti bisa lihat koleksi video-video saya yang lain kalau memang butuhkan bisa di lebih di explore lagi apa yang dibutuhkan mungkin kalau Anda pengen request ya kalau requestnya yang request banyak orang mungkin bisa saya berarti kalau cuma 1-2 saya kadang harus prioritas mana nih yang benar-benar video yang ditonton atau dibutuhkan atau tidak terima kasih sudah mampir di channel Pak Ipin dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati